oke temen temen kembali lagi di channel merpati ku di video kali ini saya akan mereview merpati baru temen-temen ya enggak baru sih ya cuma di kandang merpati ku juga baru temen-temen nah ini merpatinya broeko temen-temen ya buat temen-temen yang mungkin udah nonton pas saya berusukan sama broeko terus broondol mungkin temen-temen udah tahu ya yang belum tahu bisa cek videonya dulu ya nah ini sebenarnya itu merpatinya broeko temen-temen ya merpatinya broeko berarti ini kemarin itu buat rumahan temen-temen ya nah kemarin udah buat rumahan sama broeko itu gimana ya CC nya terlalu kenceng temen-temen untuk merpati rumahan jadi itu takut hilang broeko takut hilang terus broeko sendiri tahu saya suka sama pelontang ini temen-temen ya jadi broeko minta saya gantiin gitu ya jadi ini udah saya gantiin temen udah saya bayar gitu ya karena broeko sendiri udah ngetes ini merpati itu ya cukup kenceng temen-temen ya katanya itu untuk rumahan itu kurang temen-temen ya terlalu beresiko hilang ya karena giringnya keket banget takutnya dikelepekin orang kebetulan banget jadi apa namanya saya bayarin gitu ya juga cakep banget ini kondisi giring ya ya lumayan keket masih agak bekur ntar saya juga pengen tes terbangin temen-temen nah tuh masih bekur ya ini kita lihatin bulunya dulu ya ini pak nah ini merpati udah dewasa temen-temen udah kayaknya rampas dua kali ya tuh bulunya sih rapi temen-temen ya full putih tuh lontang sapi temen-temen cakep banget nih nah ini bulu sebelahnya full putih temen-temen ini matanya selewa kalau nggak salah ya separoh mata jawa ini mata celomasnya ini sebelah kiri saya terus sebelah kanan teman saya ini mata jawa temen-temen jadi sering disebut selewa tuh ini kalau giring dipegang susah banget temen-temen mata jawa tuh pegangannya sih enak merpatinya sedang temen-temen badannya ringan banget cuma ini kan merpati katanya memang bekas apa nanya bekas lapak ya giring dipegang susah ini cuacanya mendung banget temen-temen padahal baru setengah 1 jam 1 lah malah kayaknya cuacanya lagi gak menentu temen-temen dari postur-posturnya sih cakep banget temen-temen paruhnya juga mantul putih mincis atau pendek temen-temen nih kiring cuma ini ada yang mau manasin atau enggak ya nah ntar saya juga pengen adu sama merpati ini temen-temen ini kan dulu broeko itu waktu lalu itu beli dengan harga sekitar 300 ribu nah ini akan saya adu sama merpati saya yang lontang juga ya jadi ini akan saya adu merpati Rp 300.000 versus merpati Rp 100.000 temen-temen ya ntar bisa lihat sendiri ya dengan harga Rp 300.000 terus Rp 100.000 itu perbedaannya seperti apa temen-temen ntar lihat sendiri ya nah ini merpati saya yang dulu beli peikan seharga Rp 100.000 temen-temen nah ini kondisi giring kedua tapi kan giringnya itu enggak apa namanya belum terlalu keket terus juga ini betina peikan belum belum nelur temen-temen jadi giringnya belum bagus ya harusnya ini kemarin itu anggrem itu bagus temen-temen malah ini enggak anggrem saya biarin terus malah udah giring lagi nih walaupun belum belum terlalu keket temen-temen eh eh perbandingannya temen-temen eh 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 sakup banget tuh ya kita akan adu merpati Rp 300.000 versus merpati Rp 100.000 temen-temen ya oke tapi ini sebelum apa namanya kita tes kita panasin dulu nih soalnya ini juga baru giring temen-temen ini katanya kemarin itu enggak apa namanya enggak apa ya enggak angkrem Enggak angkrem jadi diganjelin apa namanya ya ganjelin telur temen-temen ini ini giring atau enggak nih buat manasin aja sih nih kalau dipanasin di giringnya keket banget temen-temen eh 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 kelihatan ya temen-temen udah bisa lihat sendirilah kirinya seperti ini eh 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 kita tangkap ini dulu takutnya gangguh eh eh ini baru cabut telur oke Tuh bisa lihat sendiri nih kita coba di meja dulu Nah ntar kita terbangin dari sana Ini malah cuacanya tambah mendung pak Aduh gelap banget ya Kita panaskan dulu Masih agak takut ke meja ya Yang satu lagi yang pelontang megan Ini pelontang gambir atau belubuk gitu ya Gak kalah keket ya Ini piyikan pol rampas teman-teman Semoga aja gak kayak kemarin teman-teman Juga belum lihat terbangnya seperti apa ya Kemarin baru mau saya tes terbangin Atau tes balap Malah mamprat teman-teman Mau hilang itu ya Ini giringan kedua Tapi giringan belum anggrem ya Karena batinanya gak nelor Eh Aduh ini layak atau enggak ya teman-teman Cuacanya mendung banget nih Aduh Ini mungkin harus buru-buru teman-teman Soalnya keburu hujan ya Jadi buat teman-teman yang penasaran Pengen dia terbangnya seperti apa Teman-teman simak video ini sampai selesai Oke let's go Ini kita dibantu mas Bahri teman-teman Ini masih agak takut Pak Katanya itu kemarin Oh takut hilang ya Buat rumah hati Ini tadi bayarin saya Ini tadi Pasti 300 ribu Pemanasan dulu Langsung loncat sana itu cukup jauh ya Jadi takutnya Kayak kemarin Dan babi yang ini Eh 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 Kalau ini sih Plontang lebuknya itu Jemaah banget Seperti ini ya Eh Eh Pandang Sudah penasaran Pasti teman-teman pengen lihat jauhnya ini Pak Saya juga pengen lihat jauhnya seperti apa Eh Eh Satu kali lagi Pak Langsung mundur Tampaknya ini Hujan malah Tidak kelar ya Tidak kelar ya Tidak kelar ya Eh Eh Oke Langsung mundur Pak Tidak kelar ya Eh 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 Oh Mantap nih teman-teman Sayang banget ya Suacanya kayak jam Tengah 6 sore teman-teman Manggit lagi teman-teman Eh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton